Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu ala ni'millah Allahumma salli wa sallamu ala syaitina Muhammad amma ba'di Baik, bapak-bapak kemarin kita sudah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin Langsung saja, kemarin ada berapa? Enam Enam Baik, kemarin ada lima, yang pertama Idhar, halki, idhokom, yukuna, idhokom bila, ikhlak dulu Ikhlak terus, ikhlak Kita buktikan Oh bener semua, seratus Oke, yang pertama kemarin kita membahas tentang idhar Apabila dan sukun atau tanwin bertemu dengan huruf berapa? Enam 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 Enam, satu Alif H H H H H Sekarang dicoba Alif H H H H Oke Contohnya mungkin ada yang bisa, satu Idhar, halki Island Man A Inggris Pinter Ada lagi In H Pali Mnh Ug E Hai nah ini kemarin membacanya harus jelas jadi enggak boleh mana anabah nggak boleh man anabah udah makmulas nggak usah diikuti alimun hakimun bukan alimun hakimun nggak boleh tawalut ankhola wakum nggak boleh anehola wakum nggak boleh ada tawalutnya dan seterusnya nah kali ini kita belajar tentang itu kombi khuna itu kom artinya memasukkan bihuna dengan menemu kapan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf empat yang pertama yakni ya nun-min dan wawu disingkat yang mu contohnya Coba saya baca dulu diperhatikan man yakuluh dibaca may yakuluh memasukkan mai tengung selama satu alif man yakuluh dibaca may yakuluh coba bersama dua dua tiga man yakuluh dibaca may yakuluh waman nah ini juga dimasukkan dengan pendengung dengan pendengung waman muamir hu dibaca waman muamir hu bersama dua dua tiga waman muamir hu dibaca waman muamir hu berikutnya min malin dibaca min malin bersama min malin dibaca min malin munuruh biya biaa min malin dibaca min malin dibaca min malin dibaca mi plus highest THERE dua tiga bersama min London dibaca MILU rubahi CSS nama ini ada pengecualian dari tadi ada yang paham itu kombi khuna bisa dipahami bisa di Nah ini pengecualian Apabila menemui Apabila menemui empat Kalimat ini Maka dibacanya jelas Hukum bacaannya Yakni idhar wajib Bukan dibaca Idhokom bihuna Idhokom bihuna tadi apabila ada nun sukun atau tanwin Bertemu dengan huruf empat yakni Yanmu Yaknun mim Tapi ini beda Ini gak bisa dibaca Tiyuanun Gak boleh Bacanya tetap jelas Tiyuanun Kawannya juga Bunyanun Gak boleh Buyanun Gak boleh Sinwanun Gak boleh Siwanun Gak boleh Adunya Jelas Gak boleh Dibaca Adu Gak boleh Jelas ya Empat tok ini yang ada di Al-Quran yang gak boleh Dibaca Idhokom bihuna Ini ada satu Ayat Coba saya bacakan Diberhatikan 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 Hukum baga Jelas Mutajah Hijaratu Hjannat Hukum bacaannya Itokom bihuna tempat yang bertemu min nunsukun bertemu alif idhar idhar apa idhar halki nunsukun bertemu alif min a'nabi wa zar a'nabi wa itu kok karena karena kasratan bertemu wa u wa zar wa nafil idhar idhar wajib nunsukun bertemu wawu dalam satu kalimat nah kalau idhar idhar wajib itu lain kalimat mudajah wirotu wajanat beda kalimatnya wawu sinwan sinwan bacaannya idhar wajib terus yusuk yusqa bimai wahid bimai wahid bimai wahid itu kok karena kasratan bertemu wawu wahidin wanufadzil wahidin wanufadzil itu kok karena kasratan bertemu wawu 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 liqawmi yakwiluhun itu kok nah karena kasratan bertemu ya apabila ada nunsukun bertemu dengan huruf ya yak nunmim wawu dinamakan bacaan itu kok apabila ada nunsukun atau tanwin bertemu dengan huruf nam alif ha khu'ain gwenha hukum bacaannya idhar halki pinwanun bunyanun sinwanun ad dunya hukum bacaannya idhar wajib sampai sini ada yang ditanyakan bisa dipahami semoga jadi keterangan yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih